Shalom selamat datang di Ibadah Online Gereja Mawarsyaron Regional Jawa Tengah dan DI. Kami senang masih bisa menyapa dan berkumpul bersama-sama Bapak Ibu Saudara secara online untuk beribadah. Mari tetap antusias memuji Tuhan dan miliki hati yang haus dan lapar untuk menerima pesan Tuhan lewat firman yang disampaikan pada hari ini. Dan welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama di Ibadah Online kami. Dan untuk kita dapat tetap saling terhubung silahkan follow akun IG kami di GMS Semarang dan subscribe akun Youtube kami di GMS Jawa Tengah Diy. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa ataupun komunitas rohani silahkan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 08222-30390. Memberikan persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening seperti yang tertera di layar Anda. Atau dapat juga scan QR code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi Anda yang ingin terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang dapat memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Dan jangan lupa menambahkan 1 rupiah pada nominal yang ingin Anda berikan. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan dilakukan setelah pemberitaan firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur jika hari ini kita masih bisa beribadah kepadamu. Kiranya engkau hadir di setiap tempat kami berada. Urrapi kami Tuhan kami siap beribadah. Dalam nama Yesus haleluya amin. Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji Allah mengatasi hidupnya. The Year of Christ tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah. Roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas. Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Kau Raja kami Tuhan. Kau Tuhan kami. Dia mencipta semesta. Memberi kehidupan. Layak ditinggikan. Jika dari sisiku siapa lawanku. Tuhan kami. Kerana pernah ku ragu. Serahkan hidupku. Kepadanya. Raja semesta. Walau madai pun ada. Kukan kurang tinggi. Bersamanya. Raja semesta. Oh-oh-oh 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 Katakan sama-sama Dia mencipta semesta Pemberi kehidupan Layak ditinggikan Tak tanya tak tergoyakan Dia tak tersandingkan Hanya dia yang sempurna Masyurkan namanya Masyurkanlah perbuatannya Jika dia di sisiku Siapa lawanku Tiada peraku-ratu Serahkan hidupku Kepatanya Raja semesta Walau badai-mu hadang Ku kan terbang tinggi Bersama dia Raja semesta Oh 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 Jika dari sisiku siapa lawanku Tiada pernah ku ragu Serahkan hidupku kepadanya Kerja semesta Walau badai menghadap Bukan terbang tinggi bersama dia Kerja semesta Tiada pernah ku ragu Serahkan hidupku kepadanya Kerja semesta Walau badai menghadap Bukan terbang tinggi bersama dia Kerja semesta Raja semesta Terbang tinggi bersama dia Kerja semesta Haleluya Kami mau meninggikan namamu Tuhan Tak terbatas Kuasamu Tuhan Ajar hebat Ajar hebat Raja bekasa Kami bawa pujian Nyanyian kemenangan Masuk di gerbangmu Hati kami bersuka Tangan kami bersama dia Tangan kami bersama dia Tangan kami bersama dia Tuhan haleluya Tuhan Yesus Tuhan Satu nama yang besar Hanyalah namamu Tuhan Tunung batu kuatkuatan Hanyalah namamu Tuhan Tak terbatas Tak terbatas Kuasamu Tuhan Ajar hebat Raja bekasa Kami bayang pujian Nyanyian kemenangan Masuk di gerbangmu Masuk di gerbangmu Hati kami bersuka Tangan kami terangkan Sorakan kenangan Terpujilah namamu Yesus Raja Segala Raja Keraja kami Terpujilah namamu Kami bayang pujian Nyanyian kemenangan Masuk di gerbangmu Hati kami bersuka Tangan kami terangkan Sorakan kenangan Terpujilah namamu Yesus Raja Kami bayang pujian Kami bayang pujian Nyanyian kemenangan Masuk di gerbangmu Hati kami bersuka Tangan kami terangkan Sorakan kenangan Terpujilah namamu Yesus Raja Kami bayang pujian Kami bayang pujian Yesus Raja Terpujilah namamu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Sudah couldapa Itu ku ridukan Selaku Dapati Kedamaian Ku nikmatin keindahan dan keagungan Oh Tuhan Ku nikmatin kemuliaan-Mu Menyembahmu dengan segena hatiku Rindu selalu bersamamu Tinggal di dalam kejaman-Mu Oh Tuhan Sebab ku sukai hadiratmu Tak ingin ku terpisakan Dekat dengan-Mu Itu yang ku hidupkan Sebab ku dapati kedamaian Ku nikmatin keindahan dan keagungan Oh Tuhan Ku nikmatin kemuliaan-Mu Menyembahmu dengan segena hatiku Ku nikmatin kemuliaan-Mu Ku nikmatin kemuliaan-Mu Terima kasih Ku nikmatin kemuliaan-Mu Menjana sejapkan di kami Tuhan Oh Tuhan Ku nikmatin kemuliaan-Mu 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 Terima kasih Tuhan. 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 Kalau kita berkata kita adalah orang percaya, umat Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka doa menjadi sebuah gaya hidup. Bukan sebuah program, bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan hanya sekedar kalau lagi dilakukan gereja maka kita ikut, kalau tidak ya kita tidak punya kehidupan doa. Doa harus berdoa harus berdoa, berdoa memang betul bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jangan takut kita berdoa, tidak perlu untuk ruangan-ruangan tertentu membuat kita lebih tenang, lebih fokus atau lebih kusyuk di dalam berdoa juga penting juga. Tapi mau berdoa di tempat berdoa, mau berdoa, mau berdoa pagi, siang atau malam juga oke, Tuhan kita tak terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau kita pelajari dalam Alkitab kita ada berkat atau anugerah Tuhan yang tercurah ketika kita di pagi hari mencari Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu saya beri judul Early Morning Prayer. Dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh penting, itu menunjukkan bagaimana mereka membangun kehidupan doa mereka di pagi hari. Abraham, lalu Yaakub dikatakan di dalam kejadian 19 ayat 27, kejadian 28 ayat 18 sampai 20, mereka berdoa di pagi hari. Lalu Musa, apalagi Musa dia sering naik ke gunung Sinai, gunung yang cukup tinggi. Dia berdoa sekian jam di sana dalam keluaran 34N4. Yosua, siapa Yosua? Yosua waktu itu adalah Abdi atau Bujangnya Musa, dia belajar daripada pemimpinnya atau Tuhannya Musa. Yosua pun juga mengadopsi, dia berdoa pagi-pagi Yosua 6 ayat 12 sampai 13. Ada sepasang suami istri yang gak bisa punya anak, namanya Elkana dan Hana. Hana seorang wanita, seorang pendoa syafaat, dia berdoa juga pagi-pagi dalam 1 Samuel 1 ayat 19. Siapa tak kenal dengan yang namanya Daud, kenal kisahnya maksudnya, bukan kenal pernah bertemu, karena ribuan tahun lalu kisah ini ditulis. Daud juga berdoa bahkan tiga kali sehari, pagi-siang malam dia berdoa dalam Masmur 55 ayat 17. Lalu dalam kitab-kitab Masmur juga, yang kebanyakan ditulis oleh Daud, meskipun gak semua kitab Masmur ditulis oleh Daud, menunjukkan bagaimana tentang doa pagi, Masmur 5 ayat 3, Masmur 56 ayat 19, Masmur 63 ayat pertama, Masmur 88 ayat 13. Ada seorang politisi, ada seorang yang pandai, roh yang luar biasa ada padanya, namanya Daniel, dia berdoa pun tiga kali. Dicatat dalam Daniel yang ke-10. Lalu ada sebuah bani atau suku, yaitu Bani Korah, belajar dari Daud juga. Dia tulis Masmur 119 ayat 147 mengenai doa juga, mengenai doa pagi. Dan teladan yang paling sempurna, Tuhan kita yang berinkarnasi jadi manusia namanya Yesus Kristus itu. Jangan ditanya deh Bapak-Ibu Saudara, Yesus punya gaya hidup berdoa pagi hari. Bahkan bukan hanya pagi hari, semalam-malaman dia berdoa sampai pagi hari. Banyak dicatat di dalam pelayanannya, kehidupannya, perisiwa demi perisiwa berulang kali. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Inkarnasi itu berarti mengambil rupa di dalam daging, sama dengan kita. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Yesus sebagai manusia yang sempurna, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang sempurna itu. Dia menunjukkan kehidupan berdoa di waktu pagi. Salah satu waktu favoritnya Yesus untuk berdoa. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Yaakob, Musa, Joshua, Daniel, Daud. Lalu Yesus sendiri berdoa di pagi hari berarti ada sesuatu anugerah. Ada berkat Tuhan yang penting ketika kita mencari Tuhan di pagi hari. Apakah Tuhan tidak jawab kalau kita doa siang hari? Apakah Tuhan tidur juga ketika malam hari kita berdoa sehingga dia tidak mendengar? Enggak, dia tetap menjawab. Siang pun dia jawab, sore dia jawab, mau malam juga dia jawab kok. Mau di ruangan tertentu, mau di ruangan bebas ketika kita setir mobil hati kita sambil berdoa, dia tetap jawab. Tuhan tidak pernah akhirnya bias atau terdistraksi dengan lalu lintas ketika kita mengendari mobil. Dia tidak pernah bingung ketika kita dalam tekanan lalu kita berdoa minta tolong, dia ada. Ketika Petrus mau tenggelam, kita ingat dia cuma berteriak, Yesus tolong aku. Yesus tidak terdistraksi dengan atau terbiaskan dengan badai di danau itu. Dengan sigap dia menjawab doanya Petrus, mengangkat Petrus yang mau tenggelam itu. Tapi kalau kita pelajari kembali dalam Alkitab penting sekali. Ada lima anugerah, lima berkat Tuhan dalam doa pagi yang saya dorong Bapak Ibu Saudara. Ayo kita mulai berdoa pagi. Yang sudah rajin doa pagi, biarkan hari ini menguatkan, memberkati kita. Untuk kita melakukannya, kalau Anda orang tua ajarkan kepada anak-anak. Kalau kita pemimpin konek grup, pemimpin komunitas, ajarkan kepada anggota kita. Atau kita pemimpin, gak rajin doa pagi. Hari ini mulai hari ini kita berdoa pagi. Dan saya berharap, bukannya sekali dua kali. Jangan anggap doa pagi atau berdoa sebuah program. Kita akan capek, kita akan lelah suatu saat. Tapi kalau kita mengerti makna dibalik itu. Kalau kita mengerti ada anugerah Tuhan dibalik itu. Dan Tuhan suka dengan kehidupan doa. Kita melakukan dengan pengertian akan jauh lebih tahan lama. Kehidupan kita, kehidupan doa kita. Mari kita lihat anugerah yang pertama dalam doa pagi. Kita dengan bijaksana atau dengan tajam kita bisa mengambil keputusan yang penting. Ketika kita berdoa pagi, membuat hati dan pikiran menjadi fresh. Kita bisa dengan tajam dan akurat sesuai dengan kehendak Tuhan mengambil keputusan. Mari kita lihat perisiwa ketika Yesus sendiri berdoa pagi. Pagi benar sebelum dia memilih atau mengambil keputusan yang sangat penting. Yaitu memilih 12 murid pertamanya. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bahkan bukan hanya pagi hari saja. Pagi bisa dibilang waktu jam berapa sih? Jam 4, jam 5 mungkin. Jam 6 ke atas mungkin sudah agak siang. Apalagi di daerah Indonesia tertentu. Atau di belahan dunia tertentu. Jam 5, jam 6 mungkin sudah lebih terang. Semalam-malaman mungkin lebih jam 3. Yesus sudah berdoa. Dan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus dan Andrea saudara Simon. Jakobus dan Yohanes. Filipus dan Bartolomeus. Matius dan Thomas. Jakobus anak Alfeus. Dan Simon yang disebut orang Zelot. Judas anak Jakobus dan bahkan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu Saudara ketika Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi jadi manusia itu perlu memilih tim pertamanya. 12 orang murid dan gak tanggung-tanggung. 12 murid ini akan menjadi rasul. Memang murid Yesus bukan hanya 12. Dari 12 bertambah jadi 70. 70 jadi 120 orang tinggal di loteng Yerusalem menantikan janji Bapak. Memang bukan hanya 12 saja. Tapi 12 ini begitu penting. Karena menjadi soko guru. Menjadi pilar utama gereja mula-mula. Bahkan dari ceritanya, dari kisahnya. Semua mati secara martir. Mati kudus, mati syahid. Kecuali Judas Iskariot yang tentu saja mengkhianati. Bunuh diri. Dan Yohanes pun. Yang meskipun ketika dia disiksa. Menurut sejarah gereja dia dibakar atau digoreng hidup-hidup. Tapi gak mati. Dibuang ke Polo Patmos. Disitulah dia melihat. Bagaimana ada perisiwa-perisiwa di akhir jaman. Dia tulis dalam kitab Wahyu. Bahkan 11 rasul itu mati martir. Dan pemilihan Tuhan begitu penting. Bukankah dalam hidup kita. Kita yang sudah bekerja. Atau kita yang student juga kita tahu. Orang-orang di sekeliling kita itu begitu penting kan. Memilih SDM atau sumber daya manusia itu begitu penting. Anda boleh punya perusahaan hebat. SOP-nya bagus sekali. Punya ISO. International Standard Organization to Operation daripada perusahaanmu. Tapi gak ada SDM yang mumpuni. Hancurlah perusahaan kita. Kita punya konsep bisnis bagus. Omset kita kita rintis bagus. Tapi akan stuck kalau kita gak nambah orang. Jadi orang itu begitu penting. SDM itu begitu penting. Manusia itu yang paling penting. Sumber daya yang paling penting adalah manusia. Bukan uang, bukan teknologinya dulu. Bukan mesinnya dulu. Bukan idenya dulu. Semua itu ide, teknologi, uang bisa berlimpah dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tapi SDM-nya kacau, balau, SDM-nya tidak mumpuni. Semua akan hancur berantakan. Tapi kebalikannya, mungkin teknologinya belum ada. Sistemnya masih sistem atau kekeluargaan belum yang profesional. Tapi kalau ditunjang dengan SDM-nya, satu saat teknologi berkembang. SOP, strategi, semua bisa berkembang tergantung SDM. Semua di semua lini. Mau itu ngomong pemerintahan, mau ngomong soal lingkungan masyarakat, di gereja, pelayanan, mau berbicara soal studi kita, student. Semuanya ngomong soal SDM. Demikian juga ketika Yesus perlu memilih 12 murid. Dengan jeli di dalam doa-doanya dia, sepanjang malam di pagi hari itu, bahkan subuh lebih tepatnya dia berdoa kepada Bapaknya. Sehingga dia memilih, tak pernah salah. Mungkin kita berkata, Pak Serbenat, salah satu itu Judas Iskariot dan akhirnya menghianati, itu pun tidak salah. Semuanya dalam merancangan anugerah Tuhan. Oh berarti Judas itu dijadikan tumbal ya? Bukan. Judas pun dikasih, disayangi oleh Tuhan. Berulang kali Tuhan menunjukkan bagaimana memperingati Judas. Tapi sayang sih, Judas memang lebih memilih dipakai oleh iblis dibandingkan dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi alat yang luar biasa di tangan. Bayangkan memilih satu per satu. Apakah engkau harus diperhadapkan mengambil keputusan penting? Seret daging kita, seret tubuh kita. Salibkan daging. Untuk apa? Untuk berdoa pagi hari. Kenapa pagi hari begitu penting? Ketika mengambil keputusan, pagi itu pikiran masih fresh. Bahkan udara segar kita bisa hirup pagi-pagi. Bahkan kota kita yang tergolong, kota yang mungkin tinggi pencemaran udaranya ketika pagi hari. Tingkat pencemaran pun bisa lebih rendah. Dibanding nanti sudah aktivitas, semua kendaraan bermotor keluar, semua bekerja. Bahkan secara atmosfer udara, oksigen yang kita hidup pun lebih segar. Pikiran pun lebih jernih. Bahkan tak jarang kita bisa dengar detak jantung kita sendiri. Sangking sepinya. Bayangkan suasana yang demikian, bagaimana tidak kita bisa ketika harus mengambil keputusan penting dengan begitu jernih dan tajam. Mungkin dengan hati yang masih deg-degan Tuhan, apalagi keputusan yang harus kita ambil keputusan besar, arjen mendesak. Tapi di pagi hari itu begitu clear pikiran dan hati kita. Dan kita bisa memutuskan mengambil keputusan yang tepat, sama seperti Yesus mengambil keputusan ketika perlu memilih 12 murid, yang akan melanjutkan pelayanan yang sudah dibangunnya 3,5 tahun. Gak lama-lama Yesus melayani. Dengan jeli, dengan akurat. Betapa penting kita harus berdoa pagi. Bapak-Ibu Saudara yang bergumul, bukan hanya bergumul. Bapak-Ibu Saudara yang punya sesuatu kerinduan ingin memperbesar visi kita. Memperbesar bisnis, memperbesar ekspansi. Oh perlu sekali mengambil keputusan-keputusan. Keputusan yang penting dan bijaksana. Kerja sama-sama orang tertentu atau tidak. Lakukan bisnis ini atau enggak. Bekerja ini atau enggak. Pindah luar kota atau enggak. Pasangan hidup dan semuanya. Keputusan-keputusan yang penting. Dan di pagi hari membantu kita. Meskipun Tuhan bisa jawab doa dimanapun, kapanpun waktunya. Tapi membantu justru kepada diri kita sendiri. Menemukan anugerah Tuhan. Pikiran kita segar, hati kita segar. Untuk kita mengambil keputusan. Karena apa yang kita putuskan dalam hati, menentukan tindakan kita Bapak Ibu Saudara. Salah ngambil keputusan, salah langkah, salah arah, dan celaka. Tapi kalau dalam hati dan pikiran, kita sudah mengerti kehendak Tuhan, maka langkah kita pun menjadi langkah yang disertai, dan langkah yang diberkati. Dalam kehidupan doa pagi saya, bahkan bunyi kicauan burung, begitu indah luar biasa. Di sekitar perumahan ada yang pelihara burung, saya enggak ngerti jenis apa. Tapi pagi hari itu, jam sengah lima, jam empat sengah lima, jam lima, saya masih bisa mendengar kicauan burung. Nanti kalau sudah jam naman, sudah orang manasin mobil lah, aktivitas itulah. Pagi hari begitu indah suasananya. membantu kita jernih pikiran dan hati, mencari kehendak dan rencana Tuhan. Lebih peka kita dengar suara dia, untuk kita ngambil keputusan, yang tepat sama seperti Yesus. Akhirnya dia mengambil keputusan memilih 12 murid, termasuk Judas Iscariot pun. Tak salah, dia memilihnya. Hal yang kedua yang terjadi, atau berkat atau anugerah yang kedua yang terjadi, ketika kita doa pagi, adalah mempertajam telinga rohani. Mari kita lihat, Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Kita sebagai murid Kristus, murid itu beda sama pengikut. Pengikut itu gak sungguh-sungguh, gak punya komitmen. Kayak kita di media sosial, banyak sih yang ngikutin kita. Tapi pengikut kita itu bisa memuji kita, dalam waktu bersamaan, bisa menghujat kita. Namanya pengikut. Mereka gak ngerti perjuangan kita. Mereka hanya pengen lihat sesuatu dari luar saja. Mereka gak bisa nilai diri kita dari dalam. Komitmen pun tidak ada. Tapi beda dengan disciples, murid. Atau murid-murid. Murid seseorang yang berkomitmen. Tidak hanya ngelike firman Tuhan Alkitab, seperti kita di media sosial, berikan hati like, atau dislike bahkan. Tidak hanya sekedar like atau dislike, tapi kita menyukai dan kita mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Itulah murid. Dan tugas kita sebagai murid, adalah dengan lidah kita katanya, Tuhan kasih urapan, Tuhan kasih kuasa di lidah kita, untuk membangkitkan semangat orang yang letih-lesu. Jadi keren banget Bapak Ibu Saudara. Lewat kata-kata kita. Orang lain yang putus asa, yang hilang harapan, gak punya masa depan, sudah nyerah dengan pernikahan, sudah mau bunuh diri, sudah gak tahu jalan keluar, karir dan bisnis pekerjaannya, sudah lah aku gak punya harapan lagi. Lewat mulut kita. Meskipun mungkin kita tidak ekspert di bidang, yang mereka geluti, atau yang mereka bangun, bisnis contohnya, kita punya bisnis lain, orang lain bisnisnya berbeda. Tapi prinsipnya sama saja sebetulnya. Dan ketika kita membuka mulut kita, mungkin kita hanya berkata, kalimat simpel, sederhana, eh Tuhan itu gak pernah ninggalkan. Langsung boom dalam hati, dan pikirannya menjadi jawaban. Mungkin kita cuma berkata, eh ini tidak akan membawa kematian, mungkin dia lagi sakit, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan, langsung dia bisa menangis. Buat kita simpel, sederhana perkataannya, tapi buat orang yang perlu mendengar kalimat itu, itu menjadi jawaban, yang menyelamatkan pernikahannya, yang menyelamatkan perusahaannya, mungkin butuh nasihat itu, untuk menyelamatkan puluhan tahun, perusahaan atau pekerjaan, atau profesi, karirnya. Atau ketika kita berkata kepada orang yang lebih muda, ketika dia bergumul soal pasangan hidup, kita berkata, tenang, pasangan hidup itu, memang kita yang harus memilih, tapi Tuhan telah sediakan yang terbaik. Jangan takut, gak usah ikut-ikutan orang lain, jangan kemerungsung. Mungkin nasihat kita sederhana, tapi menyelamatkan kehidupan dan pernikahan, satu saat orang itu yang akan dibangun, kalau dia menikah dengan orang yang salah, runyamlah kehidupan orang itu. Tapi dengarkan nasihat kita, dia punya kehidupan pernikahan, punya kehidupan keluarga, punya kehidupan masa depan yang begitu baik, hanya dengan kata-kata kita. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Jakobus berkata, dosa karena lidah, lidah memang organ tubuh kita yang cukup kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara besar, seperti lidah api katanya. Sebuah hutan bisa kebakar, enggak usah perlu disemprot, disiram oleh api yang begitu besar. Cukup aja, buang kertas yang masih ada apinya, buang aja ke daun kering, cukup api kecil. Enggak berapa lama, semua satu hutan terbakar, demikian lidah kita. Kitab Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka ngomong, akan makan buahnya. Tapi buah apa yang kita mau makan? Buah kehidupan atau kematian? Jadi lidah kita itu berkuasa luar biasa, dan Tuhan panggil murid-murid Tuhan kita, sebagai anak-anak Tuhan, untuk muatkan orang-orang letih, lesu, berbeban, berat, tidak punya pengharapan, tidak punya iman, masa depan mereka hancur. Lewat perkataan kita, orang itu tiba-tiba berubah. Tapi sebelum itu terjadi, dikatakan dalam kitab Yesaya, kalimat berikutnya setiap pagi. Jadi sebelum kita ngomong, ada peristiwa yang mendahului, sebelumnya adalah setiap pagi, iya Tuhan mempertajam pendengaranku, atau telingaku, untuk mendengar seperti seorang murid. Nah bagaimana kita bisa menyelamatkan perkawinan seseorang, menyelamatkan masa depan seseorang, menyelamatkan jiwa, orang itu putus asa, kalau enggak pernah kita dengar dulu dari Tuhan, nanti nasihat kita keliru, nanti omongan kita salah, hanya nyuplik atau kuat, motivasi daripada perkataan motivasi, dari motivator tertentu, yang hanya berkata-kata positif, kata-kata positif belum tentu kebenaran, tapi kebenaran firman Tuhan, pasti sesuatu yang positif. Hanya kutip sini, kutip sana, lalu salah kita ngomong, hancur dan runyamlah orang lain. Jadi betul perkataan kita bisa menyelamatkan, perkataan kita bisa mengubah, tapi didahuli dengan ini, setiap pagi, iya mempertajam pendengaranku, jadi harus dengar dulu. Anak Tuhan yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak Tuhan yang suka condongkan hati dan telinga rohaninya kepada firman Tuhan. Setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar, maka gak heran apa yang kita dengar, disimpan dalam hati, itu yang kita ucapkan. Yesus berkata, bukan yang dari luar ke dalam yang menajiskan orang, apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh, gak bisa menajiskan kita, tapi apa yang keluar dari hati, itu menajiskan kita. Karena dari hati timbul pikiran jahat katanya. Dari hati ada sesuatu yang licik. Nah bagaimana hati kita bisa terjaga dengan baik, dengan cara memastikan apa yang kita masukkan adalah firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita menasehati, sebelum kita bersemangat untuk membantu orang lain keluar daripada masalahnya, lewat nasihat kita, lewat counseling kita, jangan lupakan proses sebelumnya, dengerin Tuhan dulu ngomong sama kita. Tuhan ngomong apa sih sama kita? Buat diri kita? Tuhan ngomong apa sih? Buat orang lain melalui kita. Tuhan ngomong apa dulu ya? Lewat firman, lewat Alkitab, bisa lewat suara hati, dia bisa berbicara. Yang pasti adalah prosesnya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi ketika kita berdoa di pagi hari, telinga rohani kita tambah pekah. Yesus berkata dalam Yohanes 10, mengenai gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku. Kok bisa mengenal? Karena ada hubungan. Kok bisa ada hubungan? Karena ada waktu yang diberikan, yang diluangkan. Bagaimana kita bisa jadi sahabat seseorang? Karena kita meluangkan waktu. Menurut ilmu hubungan, waktu yang dibutuhkan untuk kita menjadi sahabat, itu sekian puluh jam kita perlu lewati dengan orang itu, perlu waktu. Akhirnya kita kenal, denger. Gak usah ada orangnya, kita tahu itu suara sahabat kita. Bahkan, seretan kaki langkahnya kita pun tahu itu sahabat kita. Karena bergaul dengan seseorang. Atau karena kenal lama dengan seseorang. Bagaimana kenal suara Tuhan? Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku loh. Butuh waktu. Butuh proses. Bersekutu terus dengan firmannya. Lama-lama kita tahu ini suara Tuhan atau bukan. Berkat atau anugerah yang ketiga, ketika kita berdoa pagi, adalah kita mendapat pertolongan, atau mencari pertolongan, dalam menghadapi masalah. Mari kita lihat Masmur 5, ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Masmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, Allah ayat 4. Pada waktu pagi, engkau mendengar seruanku. Dia ulangi, pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu. Dan pada waktu pagi, aku menunggu-nunggu. Dia ulangi, pada waktu pagi, pada waktu pagi, pada waktu pagi, dia mendengar seruanku, jeritan minta tolongku. Pada waktu pagi, aku juga gak biarkan, aku menghadap dia dengan tangan kosong, dengan persembahanku. Pada waktu pagi pun, aku menunggu-nunggu jawaban dari Tuhan. Masmur ditulis oleh Daud, jelas ayat pertama dikatakan Masmur Daud, dengan permainan suruling. Ketika dia dalam tekanan, ketika dia berkeluh kesah, berarti, kondisi waktu itu Masmur 5, Daud dalam keadaan tidak baik. Ternyata orang Kristen, anak Tuhan, bisa saja kondisinya itu tidak baik-baik. Siapa bilang ikut Tuhan, itu selalu gak ada masalah, gak ada tantangan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan, ada tantangan, ada masalah yang tetap kita hadapi. Yesus sendiri berkata, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku setiap hari. Bahkan lebih lanjut, dia berkata, serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Berbicara mengenai, ikut Tuhan, itu bukan berarti selalu kemerungsung, tidak enjoy, tapi gak ada sona nyaman, untuk nyaman dengan daging kita. Ternyata hidup orang Kristen, bahkan Daud, kalau kita pelajari kisahnya, Daud itu hatinya mulia banget. Saul yang mau bunuh, suatu saat dia, ketika Saul mati dalam peperangan, dia buat puisi, buat lagu. Kalau kita buat puisi, lagu, buat orang yang kita cintai, itu mudah sekali. Atau lebih mudah lah. Tapi buat orang yang mau membunuh kita, musuh kita, buat puisi, jangankan buat puisi. Kita akan syukurin dia. Nah lu tahu rasa, mati juga kan, karena celaka kan, kita justru menyumpai kadangkala. Ketika orang yang kita benci, menerima musibah. Daud tidak demikian. Dia justru membuat puisi. Dia minta seluruh bangsanya berkabung, ketika pemimpinnya yang mau membunuh dia, mati di dalam medan peperangan. Daud hatinya begitu mulia. Hatinya begitu belajar mencintai Tuhan. Bahkan, kita masmur, kalau kita baca, diinspirasi, tentu saja oleh roh kudus, ada roh yang namanya roh keintiman, roh kedekat, roh kerinduan kepada Tuhan. Kalau kita merasa waktu-waktu ini, kayaknya kurang dekat, kita merasa hati kita hambar, renungkan kita masmur. Di sana ada roh keintiman, itu roh kudus sendiri, yang membawa menonton kita, untuk dekat kepada pribadinya. Daud pribadi yang luar biasa. Bahkan mengenai Daud, dikatakan, David is a man after God's own heart. Daud adalah orang yang hatinya berkenan kepada aku. Tapi meskipun demikian, tak lepas daripada masalah, ternyata. Tapi Daud punya keputusan, punya sikap yang luar biasa, ketika dia punya keluh kesah, dia gak posting di media sosial. Dia gak pasang status, di Whatsapp, atau media, digital media sosial. Pasal Benat dulu kan gak ada media sosial, iya. Tapi minimal dia tidak gembar-gembar ke orang-orang, sama saja sih. Sekarang mungkin lebih mudah, orang posting sesuatu. Tapi samalah, dari dulu juga meskipun gak ada teknologi internet, dia bisa nyebarkan hal-hal, hanya mencurahkan kepahitan, kejengkelan, bisa saja. Tapi Daud punya keputusan gini, kalau aku berkeluh kesah, aku berkeluh kesah kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara nih, yang gatel jarinya, sering posting sesuatu di media sosial, Instagram, TikTok, mungkin Whatsapp, atau apa, apapun media, atau platformnya, hanya mengungkapkan kejengkelan, kekesalan, kebencian, sindiran, gak akan bermanfaat. Justru orang akan mencibir kita. Justru kita makin di pojokan. Lebih baik, mau posting sesuatu, posting yang berguna, yang positif, yang membangun, menginspirasi, menguatkan. Bukan juga untuk pamer, punya ini, punya itu, bukan. Tapi ngomong sesuatu nilai soal keluarga misalnya, soal perjuangan kehidupan, soal pengampunan. Jangan posting sesuatu, yang membuat akhirnya runyam Bapak Ibu Saudara, permasalahan. Kalau mau posting sesuatu, posting kekerajaan sorga, langsung di-read sama Tuhan. Langsung di-comment sama Tuhan. Kalau kita posting di media sosial, belum tentu di-comment. Malah komennya, nyinyir sama kita, mencibir kita komennya. Tuhan gak pernah nyinyir, atau mencibir kita. Kalau kita postingnya, kekerajaan sorga. Nah, Daud berkeluh kesahnya kepada Tuhan. Kapan dia berkeluh kesah? Pagi hari. Pagi hari ya Tuhan, kau mendengar seruanku, dia jerit kepada Tuhan pagi-pagi. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahanku. Bahkan bukan hanya menjerit kepada Tuhan, dia ingat, dia datang kepada Tuhan, bukan dengan tangan hampa. Dan mulai pagi, dia menunggu-nunggu jawaban Tuhan. Jadi anugerah yang ketiga dalam doa pagi, adalah kita memperoleh pertolongan, atau mencari pertolongan, ketika menghadapi masalah. Jangan mencari pertolongan, ke jalan yang salah, ke orang yang salah. Atau hanya, memblow up saja. Bahkan kadang-kadang orang berani, memblow up di media sosial, ketika berhadapan dengan orang yang, yang ketika dia konflik, dia ketakutan. Jangan berani-beraninya, karena tidak berhadapan, karena berpikir di dunia maya, dunia yang tidak kelihatan. Hati-hati, bahkan peraturan kita pun, mengatur mengenai, kita, apa namanya, menggunakan dengan bijaksana, media sosial kita. Kalau mau berkeluh kesah, berkeluh kesalah kepada Tuhan. Berkeluh kesah itu bukan protes, bersungut-sungut. Maksudnya Tuhan, aku ini gak kuat Tuhan. Tuhan pandemi begini, pekerjaanku begini, Tuhan keluarga aku begini, berkeluh kesalah kepada Tuhan. Dia gak pernah abai, atau gak pernah tutup telinga. Dia mendengar seruanku, kata Daud. Daud kan manusia, kok dia berani, berkata Tuhan mendengar seruanku? Iya. Tulisan Daud pun diinspirasi oleh Rauh Kudus. Karena memang benar dari pihak Tuhan, gak pernah nutup telinga atau abai, kepada seruan jeritan hati kita. Apalagi kita jerit kepada dia sungguh-sungguh, karena kita butuh pertolongan dia. Pagi hari, kita mencari pertolongan, dan mendapat pertolongan, menghadapi masalah. Hati dan iman kita pun, lagi betul-betul dalam suasana, yang kita bisa jaga di pagi hari, fresh mengawal sesuatu, bersama dengan Tuhan. Yang keempat, anugerah yang keempat, di pagi hari ketika kita berdoa, kita pun merenungkan firman, dan merenungkan janji. Pentingkah merenungkan firman, dan merenungkan janji? Iya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Masmur 119, ayat 147 sampai 148. Pagi-pagi buta aku bangun, berarti subuh nih jam tigaan kira-kira, dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firmanmu, perhatikan kata-kata firmanmu, aku bangun mendahului waktu jaga malam, untuk merenungkan janjimu. Dia merenungkan firman, dia merenungkan janji. Di pagi hari ketika kita berdoa, merenungkan firman, merenungkan janji. Kenapa begitu penting? Iya, karena ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tindakan kita, dipengaruhi oleh apa? Oleh hati dan pikiran. Kalau hati dan pikirannya selaras dengan firmannya, selaras dengan janjinya, hati dan pikiran kita selaras, maka tindakan kita pun selaras dengan firman dan janjinya. Akhirnya tindakan kita secara konsisten, disiplin diulang-ulang namanya kebiasaan. Kebiasaan itulah yang akan menentukan hasil akhir tindakan kita di lapangan. Apakah kita berbahagia, atau menjadi orang yang paling menyedihkan, karena kita mengadalkan kekuatan kita. Kita gak tahu apa-apa, kita melupakan firman dan janjinya. Tapi orang-orang yang pagi hari, mengawali dengan firman, dengan janji. Dia makan firman, sebelum dia makan jasmani, dia makan firman. Sebelum dia ngisi pikirannya dengan informasi, eh pandemi hari ini gimana ya? Kurs dolar terhadap rupiah gimana ya? Bisnis gimana ya? Saham gimana ya? Gimana ya perkembangan covidnya? Sebelum kita isi dengan informasi, pikiran kita sudah diisi dengan firman. Sehingga firman akan menyaring setiap informasi, ketakutan, setiap berita-berita yang menggoncangkan iman. Firman akan tetap stay dengan kuat, dalam hati dan pikiran kita. Seperti saw pengharapan itu, seperti jangkar. Sehingga tidak tergoyahkan, tidak diombang-ambingkan, meskipun tantangan, masalah. Badai di kehidupan kita, di sekeliling kita, badai semakin menderu dengan luar biasa. Tapi orang-orang yang mengisi hati dan pikiran dengan firman dan janjinya, akan belajar tenang. Deg-degan juga sih yang namanya manusia. Sempat juga khawatir dan takut. Tapi enggak terlalu parah, karena firman dan janjinya kita pegang. Janji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu, iya dan amin, dia enggak pernah ingkat janji. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Orang-orang yang mengisi hatinya pikiran dengan firman dan janji. Dia tahu Tuhan, janjimu itu kayak fajar, kayak mentari. Enggak perlu di morning call, wake up call, enggak perlu dipasang alarm, dia sudah muncul sendiri. Kita nyebangun ke siangan, mataharinya enggak peduli. Janji Tuhan seperti itu. Bahkan cinta Tuhan katanya, seperti sungai yang mengalir terus, enggak pernah berhenti. Menyegarkan, menyejukkan kita. Bayangkan, kalau setiap pagi yang kita isi pikiran dan hati, firman, janji firman, janji firman, janji firman, janji Tuhan. Betapa kita bisa menghadapi setiap situasi, kondisi dengan bijaksana, dengan baik. Mungkin enggak langsung mujizat datang, mungkin enggak langsung terobosan terjadi, tapi terobosan terjadi dalam hidup kita. Dari mana? Hati dulu, sikap kita dulu yang berubah. Kalau hati dan sikap seseorang berubah, pasti kondisi di sekitarnya sebentar lagi berubah. Jadi bukan dari luar yang mempengaruhi kita, tapi dari dalam. Ketika kita mengisinya dengan firman dan janji. Orang bisa hadapi apapun, situasi, kondisi apapun. Ketika pagi hari, dia mengisi dengan firman dan janji. Saya sudah bertobat dan melayani mungkin sudah hampir 20 tahunan. Sejak bertobat dulu, ada satu kebiasaan yang saya lakukan yaitu saat terdu pagi. Jam setengah lima pagi atau jam lima pagi. Mungkin bagi beberapa orang sudah siang. Atau jam empat, setengah lima. Saya sudah bangun. Dulu, sejak saya masih bujang, belum menikah, baru bertobat. Masih sekolah, masih kuliah. Belum jadi full timer, belum jadi pendeta. Pagi hari, saya nyanyi nyembah Tuhan. Saya bersyafat buat orang-orang di sekitar saya, buat keluarga, buat jemaat. Buat dulu anggota CG, dulu saya CGL juga. Lalu saya baca Alkitab, renungkan firman. Sampai hari ini kebiasaan yang sama. Gak pernah saya ubah. Hidup sih sudah berbeda. Pengalaman sih sudah bertambah. Hikmat sih sudah bertambah. Pengetahuan akan firman bertambah nih. Jam terbang, pelayanan sudah bertambah. Tapi tetap, saya gak mau ubah yang satu itu. Pagi-pagi saya bangun. Saya ambil gitar saya, takut ganggu tetangga. Saya main pelan-pelan. Saya nyanyi pelan-pelan. Sama seperti tadi pagi juga begitu. Saya nyanyi pelan-pelan. Saya nyembah Tuhan. Bahasa roh, pakai bahasa manusia. Lalu saya naikkan doa syafaat. Saya doakan satu-satu, bapak ibu saudara. Pemimpin-pemimpin jemaat. Mungkin jemaat gak bisa disebutkan namanya satu persatu. Tapi saya doakan secara korporat juga gereja dan jemaat. Keluarga saya gak lupa. Istri saya, anak-anak saya. Whole timer gereja. Gembala-gembala. Saya doakan pemimpin rohani saya. Saya doakan satu-satu mereka. Saya bawa orang-orang. Saya bawa nama orang-orang yang masih belum kenal Tuhan. Atau orang yang gak sungguh-sungguh. Yang saya kenal mungkin baru kenal sekedar lewat. Saya doakan nama-nama mereka. Supaya mereka juga sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan saya meyakini Tuhan. Gak pernah abai dengan doa-doa yang demikian. Berkat yang terakhir, berkat yang kelima adalah kita menemukan kasih karunia. Kasih karunia itu berarti sesuatu yang datang dari Tuhan tepat pada waktunya. Kasih karunia berarti sesuatu yang gak bisa kita usahakan. Dalam ratapan tiga ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Dikatakan dari 22 sekali lagi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Dikatakan apa? Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Baru setiap pagi. Besar setiamu. Ratapan ditulis oleh siapa sih? Nabi Eremia. Nabi Eremia geleng-geleng kepala karena bangsa Israel jauh daripada Tuhan. Berbuat kejahatan. Dijajah musuh. Dihancurkan. Kutuk. Penyakit. Musibah datang sini berganti. Karena kesalahan mereka sendiri sih meninggalkan Tuhan. Eremia itu geleng-geleng kepala. Gak enak jadi Eremia. Jadi Nabi Tuhan. Jadi hamba Tuhan di waktu itu. Bangsanya lagi menghadapi masalah penjajahan. Tapi Eremia berkata. Kasih Tuhan setiap pagi. Itu baru. Besar setiamu ya Tuhan. Selalu baru setiap hari. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Ketika di kondisi di sekitar kita. Masalah datang silih berganti. Setiap pagi dia mencurahkan kasih setia. Kasih karunia. Kita bisa bersyukur atas nafas yang kita hirup. Aku masih sehat ya Tuhan. Aku bisa-bisa berjalan. Mungkin ya gak bisa jalan Tuhan. Aku minimal aku masih bisa lihat. Mungkin yang buta. Aku masih bisa dengar. Pokoknya kita bisa bersyukur. Dan anugerah Tuhan dilimpahkan. Kenapa pagi hari kita berdoa? Untuk menemukan kasih karunia Tuhan. Dan hati kita limpah dengan ucapan syukur sepanjang hari itu. Kita dikasih kekuatan yang baru untuk menanggung. Untuk menghadapi setiap situasi kondisi. Karena situasi kondisi kita gak ideal. Bisa datang musibah. Tapi kalau kita mengawali pagi hari early morning prayer. Kita menemukan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apa aplikasi yang kita perlu lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara tentu saja bangun kebiasaan doa pagi. Jangan anggap sebuah program. Tapi sebuah kebutuhan. Sebuah jeritan hati kerinduan. Awali saja Bapak Ibu Saudara. Gak perlu saya ceritakan tujuh langkah doa pagi. Bagaimana membangunnya. Pasang alarm awal-awal. Di handphone kita atau di jam kita. Paksakan kita seret daging kita, tubuh kita untuk berdoa. Keluar dari kasur kita. Mungkin kalau berdoanya di atas kasur. Nanti ketiduran juga. Sambil berdiri, mungkin sambil berjalan-jalan di kamar itu. Atau pindah ke ruangan lain. Bangun kebiasaan itu. Nanti lama-lama tubuh kita otomatis bangun di jam itu. Saya hari ini gak perlu pasang alarm. Akan otomatis bangun. Pagi itu jam setengah lima, jam lima pagi. Akan otomatis bangun. Karena sudah dibiasakan. Yang kedua, awali hari dengan firman. Dalam saat teduh. Gak peduli sudah berapa sering. Anda menghabiskan pembacaan firman. Sudah berapa kali selalu baca firman. Karena kita akan menemukan kedalaman. Kita akan menemukan pencerahan yang lain. Karena diri kita bertumbuh secara makin matang dan dewasa. Sehingga ketika kita merenungkan ayat yang sama, firman yang sama. Tapi karena kita bertumbuh pengertiannya pun menjadi mendalam. Karena Tuhan mengandugrahkan kita. Kedewasaan pertumbuhan. Ini ketiga saran saya. Ketika kita berdoa pagi. Berdoa syafaat. Bawa nama-nama orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak kita, suami atau istri kita, sahabat kita, rekan kita. Bawa nama-nama itu kehadapan Tuhan dalam doa-doanya kita. Apalagi ada anggota keluarga atau teman kita yang belum diselamatkan. Bawa mereka. Sehingga satu saat hati mereka terbuka dengan injil ketika kita bersaksi memberitakan injil. Mereka menerima injil itu. Mereka berubah. Mereka bertobat. Mereka terima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bersyafaat, Bapak Ibu Saudara. Salah satu bagian saat itu doa pagi yang saya suka. Selain memuji, menyembah Tuhan, bahasa roh. Saya ambil gitar, saya menyanyikan beberapa lagu. Baca Alkitab, perenungkan firman Tuhan. Hal yang lain yang saya suka adalah berdoa syafaat. Saya ingat nama-nama pemimpin, keluarga saya, keluarga istri saya, ponakan-ponakan saya. Anak-anak saya, full timer, gembala-gembala. Saya bawa doa syafaat untuk visi yang Tuhan taruh lewat gereja kita. Saya doakan itu, terobosan-terobosan terjadi. Bahkan tak lupa juga, buat apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi orang-orang. Bahkan orang yang belum diselamatkan. Saya ingat nama-nama yang saya bawa ke hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan kasih kesempatan ketika Injil diberitakan orang itu berubah dan bertobat. Bangun tiga hal itu dalam hidup kita. Dan kita akan menemukan bagaimana early morning prayer, berdoa pagi. Ada lima berkat anugerah Tuhan yang Tuhan cerahkan dalam hidup kita. Amen. Mari pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mataraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan biarkan kami semua Tuhan betul-betul belajar membangun kehidupan doa pagi. Di situ kami menemukan berkat dan anugerah-Mu. Kami mau membangunnya dengan segera hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang. Ketempat kudusmu Tuhan. Di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Katakan bersama-sama. Jadikan aku. Jadikan aku Tuhan. Dengan sekenap hati kita katakan. Rumah doamu. Agar semua suaramu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku. Tuhan. 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 Atau air putih. Atau biskuit. Itu biar menjadi simbol lambang. Darah Yesus yang tercurah. 2000 tahun yang lalu bagi kita. Dan tubuhnya yang terpecah bagi kita. Silahkan sambil dipersiapkan. Kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Betul-betul menjadi kerinduan kita. Dari hati kita yang terdalam. Dari awal. Kita katakan bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang. Ke tempat kudusmu Tuhan. Di mesbamu ku serahkan. Seluruh hidupku. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Dengan penuh kerinduan katakan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Datang menyembamu. Oh ini doa kami. Kerinduan kami. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa. Datang menyembamu. Mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari angkat dengan tangan kanan kita. Hosti atau roti atau biskuit. Yang kita sudah siapkan di tempat kita masing-masing. Dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hanya karena anugerah Tuhan lah kita bisa mendekat kepada dia. Hanya anugerah Tuhan lah kita bisa berdoa. Maka berdoa di pagi hari. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih anugerah. Ada lima berkat yang tersembunyi yang tadi saya sudah jelaskan. Itu pun dimulai karena pengorbanan ini atas Kalvari. Doa-doa kita yang akan mengubah keadaan. Doa-doa kita yang akan mengubah orang-orang di sekeliling kita. Doa-doa kita membawa kita berjalan dalam kehendak dan rencana dia. Mari kita bersyukur atas tubuhnya yang terpecah. Terima kasih ya Tuhan. Tubuhmu terpecah bagi kami. Yang betul-betul dilayakan mendekat kepada Bapak. Kau mendengar doa syafaat kami. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita juga angkat anggur atau teh atau air putih. Yang sudah kita siapkan di tempat kita masing-masing. Angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita akan ucapkan syukur kita sekali lagi buat darahnya yang tercurah. Darahmu menguduskan menyucikan kami. Dosa kami yang merah seperti kirmisi. Kau putihkan seperti salju. Kami yang dahulu jauh Tuhan sekarang menjadi dekat dengan Bapak. Terima kasih buat anugerahmu. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan lagu ini sekali lagi katakan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Haleluya Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita sembah dia sekali lagi oralah nama syukuri darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Darahmu yang tercurah bagi kami. Melayakan kami. Memanggil engkau ya Aba ya Bapa. Engkau mendengar setiap doa permohonan kami. Pagi-pagi hari kami bangun Tuhan. Engkau mendengar seruan kami. Engkau sumber pertolongan. Di saat kesesakan sungguh sangat terbukti. Kasih setiamu melimpah. Engkau mempertajam pendengaran kami di pagi hari. Seperti seorang murid. Dalam mengambil keputusan-keputusan penting pun Tuhan. Engkau menjawab dari surga. Engkau Allah yang gak pernah abai dengan doa kami. Engkau mendengar setiap permohonan kami ya Tuhan. Sekali lagi sempat diangkat hati dan suara kita. Berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak ibu saudara. Berapa banyak yang berkata dalam hatinya hidupnya. Tuhan aku mau bangun kehidupan doaku di pagi hari. Bukan program gereja. Bukan dengan keterpaksaan. Tapi dengan pengertian yang benar. Untuk kami bisa mengerti. Ngambil keputusan-keputusan yang penting Tuhan di pagi hari. Kau mendengar seruan kami. Tuhan minta tolong kami di pagi hari. Kau mencari kasih setia Tuhan di pagi hari. Kau mempertajam pendengaran kami di pagi hari ya Tuhan. Kau menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Ketika kami mengutamakan engkau. Ketika pagi hari. Sebelum kami aktifitas. Mengambil keputusan ini dan itu. Kau mengisi hati dan pikiran kami dengan firman dan janjimu. Kalau engkau berkata demikian. Taruh kedua tanganmu di dadamu Tuhan. Berkati jemaatmu yang rindu membangun kehidupan doa paginya. Bukan program gereja. Mungkin gak ada yang pernah ngecek. Tapi engkau mengerti kerinduan dan hati mereka. Seberpengalaman mereka sejauh apapun. Pencapaian hidup mereka apapun tak pernah menggantikan. Kebiasaan kami mencari engkau di pagi hari. Beri dirimu ditemui. Berbicara ya Tuhan dalam hidup kami dan hati kami. Keputusan yang kami buat. Tindakan yang kami buat sepanjang hari demi hari itu. Karena kami mengawali dengan benar. Maka kami juga memutuskan dengan benar. Berkati umatmu. Engkau menjawab. Engkau hadir. Dalam kehidupan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih menteraikan firmanmu. Dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saya dorong bapak ibu saudara mulai bangun kebiasaan doa pagi. Mungkin diawali dengan alarm. Setelah itu nanti tubuh terbiasa. Badan kita terbiasa. Dan anda akan melihat anugerah Tuhan dicurahkan. Berkat-berkat Tuhan. Lima berkat tadi dicurahkan dalam hidup anda. Dan hari ini juga hari yang terbaik. Untuk bapak ibu saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan anda mau menerimanya. Atau anda yang sudah pernah tapi meninggalkan Tuhanlah memurtad dari imanmu. Kau berkata hari ini Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh kembali ikut engkau. Bahkan sebelum kita membangun kehidupan doa pagi kita. Kita perlu melewati yang satu ini. Namanya kelahiran baru. Dengan cara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kau yang mau ikuti doa yang sederhana ini. Lakukan dengan segenap hati. Ucapkan dengan suara yang keras. Katakan Tuhan Yesus. Hari ini saya mengakui. Saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Sucikan kuduskan hidupku. Dengan darahmu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku. Dengan hati aku percaya. Bahwa engkau adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah mati di atas kayu salib dua ribu tahun lalu. Bangkit pada hari yang ketiga. Terangkat ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan ala Bapak yang maha mulia. Hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan katakan. Jadilah Raja atas hidupku sampai selama-lamanya. Dan aku percaya ya Tuhan mulai hari ini. Namaku tertulis di dalam kitab kehidupanmu. Dan katakan juga Tuhan. Pakailah aku. Untuk menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amen. Selamat bagi bapak ibu saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru. Mengalami kelahiran baru. Dan izinkan kami gereja Mawar Syarun memuridkan Anda. Anda bisa klik link video Welcome Home di atas ini. Untuk Anda bisa dituntun lebih lanjut. Bertumbuh di dalam Tuhan juga membangun kehidupan doa. Dan Anda menemukan kasih anugerah Tuhan. Demi kasih anugerah Tuhan melimpah dalam hidupmu. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Satukan hati kita kembali dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Buat perjemahan kudus yang kami ambil. Mengingat pengorbananmu kembali. Firmanmu yang kami dengar. Meteraikan dalam hati kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap umatmu ya Tuhan. Dan namamu sebagai hamad Tuhan. Mengutus jemaah Tuhan. Kembali ke marketplace. Menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya. Datang kepada Tuhan lewat hidup kami. Sebagai umat Tuhan. Perhatikan kedua tanganmu yang terangkat hari ini. Tuhan pegang dengan tangan kanan yang membawa kebenangan. Langit di atasmu menjadi sorga terbuka. Tanah di bawah menjadi tanah yang subur. Biarkan kasih anugerah dari Allah Bapak. Kita kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan pengorapan romu yang kudus menyertai kami dari hari ini. Sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!